Di suatu politik, Alhamdulillah setuju dia, tapi dia tidak mau berpolitik. Tapi aku, insya Allah, karena aku pengurban nasib. Aku sibuk ke fisit-fisit aja, ke luar kota, terus ada juga, masih ikutin ada masuk ke politik sedikit ya, doain aja. Ke politik sedikit? Maksudnya, baru berjalan, baru mau rekenalkan bahwa mau bergabung di suatu politik, Alhamdulillah setuju dia, tapi dia tidak mau berpolitik. Tapi aku, insya Allah, karena aku pengurban nasib, kalau jadi artis gak laku, jadi politik laku kali ya, gitu. Sejak apa tuh? Udah lama sih bergabungnya. Udah lama? Udah lama. Apa yang mau dibawa? Yang mau dibawa ya di segi gila mau punya. Lalu kan aku berhasil membawa penonton bayaran, apa berapa ribuan orang. Saya mau perjakan penonton bayaran, siapa tuh sekarang dengan aku bisa berpolitik, bisa juga mendapatkan pekerjaan baru. Kan aku di bidang itu kan kesenian ya, kesenian kebudayaan. Aku dapet bidang kesenian kebudayaan. Jadi harus tahu, berapa properensi di Indonesia? 34 provinsi aku harus tahu tuh ada. Karena aku kebanyakan kesenian kebudayaan di situ. Kenapa sih mau terjalan ke politik? Hah? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya? Berapa nasib kan? Kalau jadi artis gak laku, jadi politik sempat tahu jadi caleg laku. Cuan yang menjanjikan mungkin, Pak? Menjanjikan sih, aku tidak ada yang menjanjikan apa-apa sih. Yang penting ngelihat supaya Indonesia ini bisa kembali. Tapi ya bisa kembali seperti dulu lagi gitu. Apa namanya, kebudayaan kita Indonesia tidak dilupakan sama. Dan banyak orang lebih keluar negeri kan, lebih dari sini kan lebih banyak juga kebudayaannya. Jadi aku dipilih di kebudayaan, di kesenian, di bagian. Aku ikut partai ya di partai yang gak lambang matahari gitu kan ya. Bersama Adelia Pasya, Pasya Umu, Dini Cagur gitu kan ya. Dia gabung sama mereka. Dia aku tawari politik, dia tidak mau gitu. Yang narik siapa? Aku diajak, Ibu Adelia Pasya. Ibu Adelia Pasya itu kan sekjen aku gitu kan. Dia juga mau nyalek, tapi aku bantu-bantu-bantu yang nyalek lah. Tapi siapapun yang mau aku bantuin ya gak apa-apa. Kan aku kan entertain. Jadi misalkan, bukan ke satu partai yang misalkan. Partai lain, Pak Eli tolong dong ya kita bantuin gitu. Teman-teman kan yang mau nyalek kita dukung. Kan BRB kan yang mau nyalek juga kan. Dia masuk partai lain. BRB di Bogor, wah aku orang bonggur ada BRB. Yaudah aku milih ke Jakarta deh gitu kan ya. Banyak sih arteri sekarang perlu nyalek. Teman-teman aku Anissa Bahar juga kan. Pada mau maju gitu. Nanti kalau udah terjun ke politik udah tinggalin dunia ini? Enggak dong. Eko Patria mau ninggalin enggak kan? Nah Mas Eko enggak kan? Nah itu aja. Tetep lah dunia entertain kalau aku masih laku. Tetep aku main. Tapi kalau misalkan dunia entertain tidak bisa menyanjikan apa-apa. Ya aku harus di kerjaan lain. Tapi dengan hidup seperti aku. Alhamdulillah sih udah bisa mencari uang dengan sendiri. Dengan berpisit-pisit keluar kota. Ya kayak sekarang Inkopation Show. Karena sama Adil kan. Luar kota juga gitu. Baju-baju sari. Baju-baju gamis. Walaupun kira-kira kumis seperti ini. Tapi alhamdulillah dapat uang gitu. Dapat rejeki dari situ. Soalnya sendiri? Sosialisasinya seperti apa Pak? Sosialisasinya udah seperti apa? Sosialisasinya kita udah membangun. Udah ke... Lihat-lihat kemarin kita ke daerah... Udah ke pengajian. Lihat masjid. Membangun yang ada kesusahan di kampung-kampung. Udah kita turun udah semuanya. Ke Bali. Kita ke Samarinda. Udah kita ke Jambi. Udah semuanya. Pasti tingkat nasional ya. Udah ikut mereka aja. Nanti ke... Kok dia di dekat ke 34 provinsi. Diratengin semuanya gitu. Kok? Kan mungkin sibuk nih. Artinya suami sendiri yang akan memanajeri? Atau bagaimana? Lu jadi manajer aku. Susah diatur kok. Wah... Kalau jadi manajer. Tadi dia sempat kemenin aku tanda tangan kontrak ya. Ada usaha. Ada yang kerasi sama. Sama aku. Jadi dia ikut nganterin tanda tangan kontrak. Dia ngeliat kontraknya. Karena aku orangnya bodoh dalam masalah kontrak. Kan suka salah dalam masalah kontrak. Jadi aku ajak dia tolong liat kontraknya. Gitu. Terus. Terus. Mas Alher punya Tueli. Kaya duit politik. Support setiap supportnya. Saya harus mendukung aja. Selama itu hal yang positif. Jadi. Gak ada kegiatan juga. Kan gak selama di dunia entertain. Iya. Dukung aja di support. Nah sibuk di politik. Ini program anak. Kapan nih? Ada program anak gak? Anak. Anak anak. 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 Udahlah anak mau tau aja urusan anak mah. Urusan dikasur sama anak mah. Gimana? Kan dia aku ajak kemarin. Kan aku acara di Jambi ya. Aku ajak dia. Dia mau di kamar aja diam-diam. Aku kerja keluar. Dia kenapa mantau dari Instagram aja. Aku ajak. Pastinya gak diajak sih? Cara gimana ya? Pengen punya anak gak dari Eli tuh? Nah, bisa dikasihnya aja deh, apalagi itu usia dia yang sekarang kan beresiko juga buat Ya udah mungut anak, aku gak tau beritanya aku udah mungut anak si Aucat Kiliang udah kan Udah punya anak ya Pia, udah gede, gak ribet lagi Kita dibikin album juga ya? Ya udah, kita bikin album juga gitu Mau apa lagi nanya? Bikin apa? Bikin anak, lagi terigu Tapi kan biasanya ketika selebritis terjun ke politik itu masyarakat ada yang memandang sebelah mata Sebelah mata? Kemudian di nyinyirin lah pas segala mata Insya Allah aku enggak, aku insya Allah tidak seperti itu Aku punya masalah apa sama orang kan?